Berdoa saat umroh, Gheorgino Abraham minta Yasmin paksa Tuhan agar berjodoh Begini isi doa Gheorgino Abraham yang maksa minta Yasmin jadi jodohnya Gheorgino Abraham dan Yasmin Naper saat ini sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah Lantas belum lama ini beredar video saat keduanya sedang bersendagurau soal doa meminta jodoh Semula Yasmin memanjatkan doa kalau ia cukup pasrah pada Tuhan soal jodoh yang datang padanya Namun Gheorgino malah tak terima dan meralat doa Yasmin tersebut Ya Allah, jika dia jodohku maka jodohkanlah, maka jika enggak, maka jauhkanlah, nanti kamu jauh, jangan, ungkap Yasmin Gheorgino Abraham lantas meralat bagian akhir doa yang dipanjatkan Yasmin Enggak, enggak, doanya harus dibenerin Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, paksa ya Allah itu jodohku, ucapnya Enggak, enggak, enggak bisa gitu Sahut Yasmin lantas tertawa Cuplikan video kebersamaan mereka tersebut pun langsung menuai beragam tanggapan warganet ketika dibagikan ulang oleh akun gosip di Instagram Menilik dari kolom komentar, tampak banyak netter ramai mendoakan agar mereka bisa berjodoh Aku pun aminkan biar Tuhan ikut terharu dan kemudian dikabulkan Oik, tulis seorang netter Aku aminkan paling kencang ua-uanya kocak, sahut lainnya Sementara itu, sebelumnya kisah asmara Yasmin dan Gheorgino juga sempat diterawang oleh peramal kondang Denny Darko Menurutnya, Yasmin dan Gheorgino serius dalam menjalani hubungan Sehingga besar kemungkinan kalau asmara mereka ini akan berlanjut ke jenjang pernikahan Bahkan Denny Darko menyebut Yasmin dan Gheorgino akan melangsungkan lamaran tak lama setelah rumahnya udah selesai Pasangan kekasih Gheorgino Abraham dan Yasmin Naper, saat ini tengah pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh Tak hanya berdua Yasmin Naper selaku orang yang mengajak keduanya pergi umroh juga turut membawa beberapa rekan artis dan influencer seperti Anji, Zikri Daulai, Ka'anu Agel, hingga keluarganya Yasmin sendiri Saat berada di Tanah Suci, keduanya empat terlihat memanjatkan beberapa doa agar dikabulkan oleh Sang Salah satunya ialah doa meminta jodoh Dalam video yang beredar, Yasmin sempat pasrah terkait siapa jodoh yang akan Tuhan berikan kepadanya Mendengar hal itu, Gheorgino Abraham justru meminta Yasmin meralat doanya dan meminta Yasmin Naper untuk memaksa Tuhan agar berjodoh dengannya Video yang diunggah oleh salah satu akun gosip sontak dipenuhi dengan berbagai komentar dari netizen Lucunya, pada netizen berharap agar Yasmin Naper dan Gheorgino Abraham bisa berjodoh dan menikah Amin semoga kalian berdua jodoh dunia akhirat amin Tulis diang garis bawah Anggrini 2095 Jika kalian bersatu dan akulah orang yang paling bahagia melihat kalian bersanding Aku pun aminkan biar Tuhan ikut terharu dan kemudian dikabulkan Oh yik, timpal rian garis bawah blue Sinetron Love Story The Series kini menjadi salah satu sinetron paling sukses yang pernah dibuat oleh SCTV Menggandeng Gheorgino Abraham dan Yasmin Naper sebagai pasangan utama Sinetron ini masih terus mengudara hingga saat ini Memiliki kemistri yang sangat baik dengan Gheorgino Tak heran jika Yasmin kerap diminta menjalin asmara di dunia nyata Namun lantaran profesional kerja, hingga saat ini Yasmin mengaku hanya berteman dengan Gheorgino Kesuksesan Love Story The Series tentu berbanding lurus dengan kesuksesan karir Yasmin Namun siapa sangka, sebelum sepopuler sekarang Yasmin pernah berniat mundur dari mimpinya sebagai artis Melansir dari kanal Youtube SCTV, Yasmin membeberkan bagaimana kondisi sulitnya di masa lalu Selengkapnya, simak penuturan Yasmin Naper yang berhasil dirangkum oleh Merdeka berikut ini Sebelum membawa peran Maudi, Yasmin sempat tak punya pekerjaan selama 6 bulan di ibu kota Merantau dari Bali ke Jakarta, tentu bukan hal mudah bagi Yasmin bertahan tanpa pemasukan Setelah tanpa pekerjaan selama 6 bulan, Yasmin sempat berpikir untuk pulang kampung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati